Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, saudara-saudara Jadi ini adalah video pertama ya untuk hidrogeologi tropika Namun demikian, ada banyak video-video lain yang relevan sebenarnya tapi belum saya sampaikan di sini Pada kesempatan-kesempatan berikutnya Saya akan sampaikan beberapa video yang sudah saya buat sebelumnya yang relevan untuk kuliah ini di Microsoft Teams Silahkan Anda tonton secara asinkron Demikian pula untuk video ini Saya buat sebagai sesi asinkron agar Anda semua dapat menonton dan mengikuti video-video ini dan mencernanya sekaligus Sesuai dengan waktu dan kecepatan yang Anda inginkan Untuk yang pertama ini Saya, atas nama tim dosen ada saya sendiri dan Pak Denny Johanda menyampaikan selamat datang dalam kuliah hidrogeologi tropika Kuliah ini merupakan kuliah pilihan yang menurut sejarah memang jarang Anda yang mengambil Nah, tapi intinya yang akan kita lakukan di sini adalah menelaah karakteristik hidrogeologi secara sempit dan lingkungan akuatik secara luas untuk lingkungan di iklim tropis Nah, dalam slide yang pertama ini saya sampaikan yang pertama tentunya ciri-ciri ciri-ciri dari iklim tropis Iklim tropis itu sebagaimana sudah Anda ketahui sejak pendidikan awal mungkin SK Iklim tropis itu ada di jalur Katulistiwa sampai lintang utara dan lintang selatan tertentu Nah, itu ada kondisi iklim yang kurang lebih mirip melingkar di sepanjang bumi ini pada zona yang sama Nah, curah hujannya tinggi 2000-3000 mm tapi curah hujan yang tinggi ini tidak merata sebenarnya Kenapa? Karena pengaruh dari kondisi-kondisi lokal misalnya kondisi morfologi kemudian ada kondisi arus udara aliran udara dan aliran temperatur dan seterusnya yang Anda bisa pelajari di meteorologi Jadi, kondisi-kondisi itu membuat distribusi curah hujan tidak merata juga sebenarnya walaupun di banyak literatur disampaikan bahwa curah hujan di daerah tropis itu memang tinggi yaitu antara 2000-3000 kemudian temperaturnya hangat antara 30-40 cenderung panas memang nah, kalaupun turun itu mungkin ada di sekitar 20 daerah celcius jadi 30 itu menjadi titik tengah apakah dia naik sampai 40 mungkin lebih sedikit kemudian turun ke 20-an kurang sedikit nah, jadi itu range tidak dapat dipatok secara persis disitu tapi itu range yang satu saat bisa bergeser-geser nah, bagi Anda yang hidup di daerah dengan elevasi tertentu ya, tinggi mestinya ancaran mengalami temperatur sampai 40 derajat celcius tapi kalau Anda hidup di daerah dataran rendah itu akan sering mengalami temperatur 40 derajat celcius ya terutama di daerah pantai begitu ya saya berasal dari Surabaya itu temperatur 40 derajat celcius itu sudah hari-hari sehari-hari saya alami waktu dulu SMA panas memang nah, yang berikutnya adalah kelembapan kelembapannya tinggi ada yang bilang 50-70% nah, kelembapan ini memang tidak secara langsung kita rasakan sebenarnya terutama kalau kita tidak sensitif tapi yang paling terasa untuk membuktikan bahwa iklim di Indonesia itu lembab adalah kalau Anda punya adik atau ponakan yang punya mainan play-doh lempung yang dipakai main play-doh itu kalau Anda paparkan di udara selama beberapa menit di Indonesia tentunya itu mungkin sejam dua jam mungkin semalaman kalau Anda pegang lagi play-dohnya itu masih dalam kondisi yang yang masih lembab walaupun dia sudah dibuka di luar kontenernya di luar kemasannya tapi kalau Anda bawa play-doh itu lakukan hal yang sama di daerah yang subtropis contoh saya waktu itu pernah tinggal di Sydney beberapa waktu itu langsung kering hanya dalam waktu satu jam saja jadi play-doh itu nanti berubah menjadi kerikil-kerikil kering begitu ya yang kalau ada di karpet itu kena kaki sakit juga itu salah satu yang yang bisa kita rasakan dengan kelembapan ini memang tidak terlalu nyata dan Anda rasakan secara apa ya secara langsung sebenarnya nah contoh yang lain misalnya cat mobil ya cat mobil kalau di Indonesia itu mobil-mobil yang dijemur panas dingin siap malam itu akan mengakibatkan catnya lebih mudah pudar atau banyak noda-noda begitu yang nempel debu apapun itu bisa nempel dan sulit dibersihkan kalau sudah lama termasuk juga di papan-papan arah tol itu sering sekali kotor dan itu kalau disemprot saja tidak akan hilang terutama kalau sudah lama karena itu ada proses yang diakibatkan oleh kelembapan tinggi itu jadi kotoran itu cenderung nempel kurang lebih seperti itulah indikasi-indikasinya nah kenapa iklim tropis itu dari sisi temperatur curah hujan relatif tidak berubah musimnya pun hanya dua tapi dari sisi temperatur dan lain-lain itu sebenarnya tidak terlalu berubah beda dengan kalau Anda tinggal di iklim yang lain kenapa salah satunya karena matahari itu selalu menyinari segmen daerah katulistiwa ini ya posisi matahari ada dimanapun daerah katulistiwa ini selalu tersinari jadi itu pun kita bisa rasakan dengan ini lamanya sinar matahari terlihatnya lama waktu siang dan malam itu kurang lebih sama dan nyata kalau Anda bilang malam maka langsung gelap ketika Anda bilang pagi ya sudah terang akan beda kalau Anda tinggal di suatu saat punya pengalaman tinggal di daerah subtropis itu malamnya itu bisa jam baru gelap itu jam 8 malam jam 7 malam jam 6 malam ya mungkin malah lebih malam lagi gelapnya itu mungkin jam 9 malam itu baru gelap jam 8 jam 7 itu kalau di tempat kita di Indonesia sudah gelap di daerah subtropis ya itu masih terang sekali nah itu sebabnya nah hal yang lainnya adalah ya saya tidak terlalu menguasai urusan arus udara arus apa ini ya panas angin dan lain-lain tapi intinya daerah katulis diwa itu menjadi tempat pertemuan gitu ya antara arus udara yang dari utara dan dari selatan anda bisa pelajari itu di apa namanya di kuliah-kuliah meteorologi nah yang menarik adalah ketika kalau ini anda klik ya gambar ini kalau anda klik di link yang ada di bawah ini maka anda akan lihat bahwa zona yang warna biru ini sepanjang tahun ya di bagian sini ada bulan berubah-ubah dari Januari sampai Desember ini adalah distribusi curah hujan nah yang di daerah yang ini katulis diwa ini ya ini proses membuka animasinya ya tapi saya tutup dulu jadi di daerah yang warnanya biru ini itu sepanjang tahun warnanya kurang lebih tidak berubah ya warna birunya itu masih ada tidak tiba-tiba hilang menjadi putih atau seluruhnya menjadi hijau jadi curah hujannya itu relatif sama sepanjang tahun nah ini kurang lebih animasinya animasinya itu akan terlihat seperti ini anda bisa klik sendiri animasinya jadi warna biru yang ada di daerah sini itu tidak berubah bergerak-gerak sedikit ke utara atau ke selatan tapi warna birunya tetap ada nah itu menyebabkan menyebabkan dari sisi makhluk hidupnya pun beda vegetasinya beda binatang-binatangnya pun beda bahkan manusia peradaban-peradaban manusianya juga beda antara orang-orang di daerah katulistiwa dan orang-orang daerah tropis dan orang-orang yang tinggal di daerah subtropis atau bahkan yang iklim dingin di bagian utara maupun selatan beda pakaiannya beda cara hidupnya beda yang dimakan beda jadi iklim ini menjadi semacam pengendali utama salah satu pengendali utama dari kehidupan makhluk hidup termasuk manusia nah di di beberapa sumber itu diceritakan beberapa materi yang menarik kalau Anda senang melihat apa namanya storytelling animasi dan seterusnya itu beberapa resource referensi dari Khan Academy ini bisa Anda klik itu sangat baik ya untuk menjelaskan bagaimana iklim mengendalikan spesies tumbuhan hewan manusia dan seterusnya ini salah satu video saja silakan Anda tonton juga untuk menambah wawasan Anda semua demikian kurang lebih penjelasan saya untuk video yang pertama ini jadi kesimpulannya adalah bahwa di daerah tropis ini ciri khasnya memang unik dibanding daerah yang lain subtropis maupun daerah kutub bahwa temperaturnya itu cenderung hangat kemudian curah hujannya itu naik turun tapi hampir selalu ada hujan ya kan kemudian lama penyinaran mataharinya itu juga selalu tetap karena dia ada di sini di daerah tengah di posisi matahari dimanapun maka penyinarannya akan sama kurang lebih kemudian kelembapannya tinggi nah itu semua mengendalikan kehidupan manusia dan mahluk hidup yang ada di atau yang tinggal di daerah tropis demikian video pendek ini silakan Anda tambahkan dengan berbagai material yang terkait saya akan bagikan material-material yang terkait juga menurut saya di platform Microsoft Teams itu kemudian mari kita berdiskusi di sana terima kasih sudah menonton selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh